Bapak Ibu Saudara-saudari, jumpa lagi kita di dalam video suka-suka ini yang lebih banyak membahas tentang masalah-masalah spiritual dan kali ini judulnya adalah Fokus dan Sadar Bapak Ibu Saudara-saudari, selalu bersyukur itu mudah diucapkan Tetapi pelaksanaannya bagaimana? Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita berupaya menjalani hidup ini melakukan pekerjaan ini dengan ikhlas dan dengan sukacita Marilah kita selalu setiap saat menyadari bahwa masih banyak orang lain yang lebih sengsara atau lebih menderita dibanding kita dan setiap saat marilah kita bisa fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan Pikiran yang fokus akan menghasilkan hasil pekerjaan yang baik bahkan hasil pekerjaan yang sempurna Pikiran yang sadar akan menjadikan kita waspada dan bijaksana Akan tahu lebih awal dan tidak akan pernah terlambat menyadari ketika kita akan melakukan kesalahan di dalam kita bertindak berucap dan bahkan ketika akan berpikiran negatif kita akan sadar dan mengetahui lebih awal sehingga kita tidak akan melakukannya Kalau sudah mampu melakukan hal-hal tersebut di atas yang saya katakan tadi maka semua yang kita kerjakan akan berjalan lancar akan menuhai hasil yang baik dan kebahagiaan selalu menyertai kita Bapak, Ibu, Saudara-saudari Lama-kelamaan yang selalu kita lakukan itu yang sudah saya urekan di atas yaitu kalau kita bisa fokus dan sadar setiap saat maka akan menjadikan kebiasaan atau habit bagi kita kita akan menjadi orang yang bersahaja yang tenang, seimbang dan tahan banting juga ulet dan juga menyejukkan orang-orang di sekitar kita jadi bisa membawa pengaruh kesejukan bagi orang-orang di sekitar kita Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan jangan lupa pula kalau kita ada kelebihan materi kelebihan makanan dan lain-lain maulah kiranya kita membantu orang lain yang kita anggap sangat membutuhkan secara ikhlas ya, kita membantu dengan ikhlas meskipun kita tahu bahwa berbagi itu adalah merupakan tabungan kita untuk masa depan dan atau masa depan setelah kita mati dan kita sendiri yang akan menerima atau memetik buahnya ya, kita tahu itu namun hendaknya jangan kita menghitung-hitung buah yang akan kita terima karena hal itu bisa mengurangi lebatnya buah yang akan kita petik di kemudian hari maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari berbagilah tanpa memikirkan hasilnya orang lain yang senang menerima pemberian kita itu saja sudah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita bukan? kebahagiaan yang langsung kita terima nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari demikianlah ureanya tentang fokus dan sadar ya jadi urean tentang kita selalu fokus dan sadar seperti yang saya sampaikan tadi kegunaannya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tidak sependapat tidak sepaham atau tidak menyukai video ini kiranya bisa mengabekannya saja jangan kecewa dan jangan diambil hati anggap saja apa-apa yang sudah saya sampaikan selama ini adalah merupakan pengetahuan atau pemahaman yang berbeda bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang masih ingin melihat video-video saya berikutnya jika Bapak, Ibu belum mengklik subscribe maka kali ini silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengklik tombol subscribe subscribe dan tanda lonceng syukur-syukur Bapak, Ibu berkenan pulang untuk membagikan atau men-share-nya melike-nya juga boleh dislike juga boleh nah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sampai di sini video kali ini terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan sampai jumpa di video yang lain wassalam